Intro Puluhan petugas penanganan prasarana dan sarana umum kelurahan Ancol atau yang lebih dikenal dengan tim Oranya menggelar aksi banting sapu dan mogok kerja. Hal ini dilakukan karena tersinggung atas ucapan lurah Ancol yang sering menyebut mereka miskin. Inilah bentuk protes puluhan anggota petugas penanganan prasarana dan sarana umum kelurahan Ancol. Bukan alasan, mereka lakukan aksi mogok kerja di kawasan Jalan Lodan, Pademangan, Jarta Utara, Senin pagi. Aksi mogok kerja ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada lurah dan sekretaris kelurahan Ancol yang dinilai sering menghina pasukan Oranya tersebut. Karena mogok kerja, karena teman kita diperhentikan kerja sedang sakit tapi kayaknya tidak manusiawi gitu. Kayaknya Pak Sekal kalau ngomong nyakitin. Selalu ngatain miskin-miskin ke PPSU gitu. Jadi kayaknya anak-anak sakit hati. Para petugas PPSU ini kerap kali dihina dengan sebutan miskin oleh atasan mereka. Tak hanya itu, salah satu petugas PPSU yang sedang sakit juga diperhentikan. Setiap apel itu, pahlawan itu selalu memarahi dia. Memarahi kita dan setiap hari. Dengan adakan yang miskin. Contohnya, PPSU miskin dilarang merokok. Jadi menurutkan itu, kata-kata itu saat apa? Perkumpulan kayak seperti apel, sore, mati. Anggota PPSU minta keadilan serta ketegasan. Anggota PPSU meminta Lura serta Sekretaris Kelurahan untuk meminta maaf kepada mereka. Ditemui di kantornya Senin Petang, Lura Ancol berdali bahwa ucapan miskin yang dilontarkannya kepada anggota PPSU bukan untuk menyakiti atau menghindar. Terkait dengan adanya informasi kalimat dari kami miskin itu adalah merupakan bahasa yang tidak kami ucapkan secara frontal tetapi kami ucapkan dalam pembinaan yang mana hal itu kami lakukan dalam hal pembinaan larangan merokok bagi PPSU. Karena bila merokok, maka akan terjadi yang namanya pembakaran duit sehingga baiknya layaknya ditabunglah biar tidak miskin karena harga-harga mungkin tinggi meningkat. Lura Ancol mengaku sudah akan meminta maaf secara langsung kepada para petugas PPSU dan berharap mereka kembali masuk bekerja. Dan saya menghimpau kepada semua PPSU saya tolonglah kembalilah bekerja jangan sampai Anda merugikan diri Anda sendiri karena sekarang bekerja semakin sulit buat membuat pembinaan kami memaaf atas hal itu. Berdasarkan data kelurahan Ancol 114 anggota PPSU tidak masuk kerja Senin kemarin dan hanya 5 yang masuk kerja. Lura Ancol meminta mereka kembali bekerja karena nantinya akan merugikan mereka sendiri. Pasalnya dalam kontrak kerja 5 hari tidak masuk tanpa alasan akan di-SP3-kan. Ilham Aprianto meleporkan untuk NET. Di sisi lain, Camat Pademangan jalani mediasi dengan sejumlah PPSU pada selasa siang. Ini terkait dengan aksi mogok yang dilakukan. Pada saat mediasi, sebagian PPSU walk out. Keluar tinggalkan diskusi bersama Camat. Kurang lebih ada 50 PPSU di kontrak kerja Samata. Saya harapkan segala permasalahan harus diselesaikan dengan baik. Dan mereka mau mendengarkan, tapi ada sebagian yang talk out dari ruang pola kita. Tapi yang jelas, ada beberapa laku mereka sudah menerima bahwa semuanya itu mungkin ada kesalahpahaman dari Lura pada PPSU. Dan mungkin karena ada kebijakan baru yang diterapkan oleh Lura, Ancong, mungkin mereka kurang sosialisasi atau kurang pemahaman, mungkin jadi mereka agak berontak. Akan manggil Lura, nanti akan saya konfrontir pernyataan-pernyataan dari PPSU yang di luar benar atau enggak. Kalau pas itu benar atau tidak, yang jelasnya harus memberikan pemahaman kepada Lura, mempunyai PPSU dari Lura, Ancong, terima kasih.